tes tes miliar 2 miliar 3 miliar 4 miliar 5 miliar 6 miliar 7 miliar 8 miliar 9 miliar 10 miliar semoga yang nonton channel ini yang nonton tanpa seki uangnya ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 miliar amin ya robbal amin cek cek satu-satu 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 kapan kayanya 1 miliar 2 miliar 3 miliar 4 miliar nah itu baru semoga cepet kaya ada satu orang youtuber pengen saling support-support sampai di screenshot tuh dia sudah segera sudah subscribe kemudian saya juga subscribe saya kirim screenshotnya ke dia dia juga subscribe juga dikirim ke saya gitu kemudian kok ternyata dihitung-hitung dia sewat sewatnya kok subscriber saya sekian tapi nggak nambah aturan harus aturan nambah satu dong gitu masuk di saya di saya juga nggak nambah jadi sesuatu saya nggak nambah dia nggak nambah padahal udah komplit subscribe komen like dia nggak nambah saya nggak nambah udah mumpet dah hahaha jadi jangankan satu ya satu mili satu miliar subscriber pun bisa hilang ya lenyap kemana lenyap ya yuk kita selidiki ya dari data yang berikutnya di sini teman-teman di situ yang di dalam sudah saya lingkarin itu terdapat 101 subscriber teman-teman yang itu sebelumnya subscriber saya itu ada 133 setahu saya gitu nah itu bisa berkurang jadi ya 101 cukup di mengerti teman-teman sedangkan di data di YouTube studio untuk subscriber baru tuh saya yang sudah saya lingkarin dengan tanda lingkaran biru itu disitu terdapat 140 subscriber teman-teman jadi terdapat selisih selisih antara di halaman depan dan halaman depan dan di dalam maksudnya di dalam YouTube studio teman-teman jadi kesimpulannya subscriber terdapat selisih gitu artinya dalam dalam arti kata subscriber itu tidak hilang cuma hanya terdapat selisih dikarenakan jumlah subscriber yang selisih tersebut tidak mempublikasikan teman-teman tidak mempublikasikan subscribernya teman-teman jadi dia tidak tampil gitu jadi maka yang tampil di beranda YouTube youtuber adalah data total subscriber yang mempublikasikan subscribernya seperti keterangan yang ada di beranda YouTube itu teman-teman di beranda daftar subscriber baru yang sudah saya lingkari warna merah tersebut teman-teman dan itu jelas sekali jadi teman-teman enggak usah khawatir subscribernya hilang atau apa gimana kecuali ya kecuali subscriber tersebut menasak kemudian bagi teman-teman yang sudah terlanjur untuk tidak mempublikasikan dan teman-teman bisa setting pada settingan channel yaitu bagian privasi disitu ada keterangan jangan tampilkan subscriber saya jangan tampil kalau itu dicontre maka tidak menampilkan di situ tertera teman-teman bisa seterusnya ya kan banyak sudah dilengkarin ya kan di-offin aja habis lebih nanti maka subscriber terpublikasi seperti itu ini dibuka dibuka Chrome masuk ke YouTube Studio Chrome masuk ke YouTube Studio jadi anda kita semua nih nggak usah khawatir jadi orang yang subscribe itu tertera di situ tidak akan hilang teman-teman maka masalahnya di situ nah bagaimana menyingkapinya ini kita harus diatur di sini paham hahaha jadi teman-teman kalau eh apa pengaturan subscribernya tidak ditampilkan kalau anda contre gitu dan anda di situ menyatakan tidak ditampil maka kalau anda subscribe seseorang maka tidak akan terdeteksi tetap buat di 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 daftar subscriber baru memang sudah masuk cuma di sini di tampilan di utama di dashboard gitu tidak tampil gitu jadi ya sekarang kalau banyak aja yang 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 mencentra jadi tidak menampilkan subscriber ya udah serentak jadi amsung hahaha semiliar subscriber kalau semuanya ikut nyentang ya udah amsung gitu jadi tau ya juga bingung ya lah daripada bingung mendingan kita buat konten aja deh yang kenapa harus dibuat sistem seperti itu yang jelas setelah itulah seninnya dari membuat konten di YouTube ini itu seninnya ya kayak gitu ambil waduh hilang pusing pusing hahaha